Hai perintah tali tali 5040 lagi nih ini jadikan ini rusak ya nih udah ya udah tuh begini ya pokoknya udah tuh pada lepas semua ya tuh ruta-ruta nggak ada nah ini mau dicopot diganti yang baru nih yang baru ya ini kan lepas ya hingga ya ini cara pindahinya langsung aja aja ya copot semuanya ini ketahan ada itu tuh per jadi nggak bisa ditutup ya ini langsung aja nih baut pinggirannya lepasin semua ini kunci covernya kunci covernya lepas aja agak ditarik agak di longgarin ya tuh udah ya tinggal sebelah sini ntar kalau lepas ya tinggal ngangkat sendiri Nah tuh kan udah lepas jangan ngangkat nah tuh ya ya udah pada lepas semua nih makanya diganti ininya ya ini aja ganti sekarang dibalik dibalik ini pongkar yang ini bawah ini ini belum pernah dipongkar ya ini masih segel nah ini copot semua semua bautnya 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 kita lepas semua udah lepas semua udah lepas semua ini ada segelanya ya ini ada segelanya belum pernah dipongkar kita pongkar kita langsung lihat aja nah ini lepas yang dibuka kelihatan untuk mainboardnya tuh kelihatan kan mainboardnya nah sekarang tinggal baut yang gede ini empat ya oke nah nih kendorin semua udah kendor baru angkat lepaskan kalau udah lepas ini belum pernah dibongkar ya jadi masih ada ikatan sama kabel disini biasanya ada tuh masih ada ikatan ini cutter gunanya buat ini lepas ini tapi hati-hati pelan-pelan ya jangan ada kabel yang kena takutnya kena putus nah tuh ini ya lepas ini cobot biasa ini cobot nah ini ini masih keikat ya tuh karena baru berarti belum pernah diganti gitu nah caranya ini nah ini putus disini aja ya nah udah lepas kan udah lepas nah dilihat nih nah bautnya ini kita cari colok kemana cabut aja cabut aja cabut sama ini cabut tuh cabut kan nah ini ada satu kabel lagi disini nih dia nyambung ke bodinya nih ini ground ya namanya nah ini kita lepas aja kita lepas aja nah ini ada kalau udah ini kita lepas aja ini nyanyi nih tekan udah tarik kabelnya lepas aja lepas kan lepas kan nah sekarang kita pasang yang oke nih ini kan oke gak hancur ya nah sekarang kita caranya kita masukin kesini nih kabelnya ada polongannya kita masukin kesini lagi kita masukin kesini lagi semuanya semuanya ya udah masuk semua nah begini dia kalau udah masuk semua ini kan udah masuk semua tuh ini tinggal dipasang ini dulu ya nah udah terpasang kan nah sekarang tinggal pasang kabelnya ya ini tadi ada kabel kesini kronenya tuh ada kronenya tuh kabelnya nih nah ini dipasang lagi disini tuh ada kronenya jangan lupa pasang lagi nah udah bener pasang nah ini tinggal kita pasang kronenya kita pasang udah terpasang begini tinggal kabel ini nih tinggal kabel 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 ini nah tinggal kabel ini ini tinggal lurutin aja tadi disini nih disini tadi ini kesini nah ini ya kesini ngelitin aja nah kalau udah kesini nih ini rapihin kesini tiga ini colokannya berbeda semua ya nih tinggal ini gede masukin kesini nah ini kecil yang kosong dimana masukin disini karena setiap colokan beda semua ini ya gak sama colokannya udah itu aja ya udah kalau udah kayak gini pasang covernya nih ini bersihin dulu ya ini karena ini gak bisa ditutup nih ada nih ini juga ada loh makanya gak bisa ditutup nah itu kan bisa ditutup ini juga ada tuh nih ya udah kayaknya ya udah ya nah ya nah cara masangnya di part yang selanjutnya ya ini ganti video ya lihat ini cara masangnya oke cara masangnya covernya ya nih video selanjutnya ya oke